Baik, selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Salam sehat untuk semuanya. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak-Ibu sekalian meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen Seri ke-9 hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat oleh fiat ya. Oke, terima kasih. Sudah cukup banyak yang merespon. Berarti tetap semangatnya di chat box ya. Selamat sore Bapak-Ibu. Hari ini kita akan masuk ke Pojok Pintar Manajemen Seri ke-9 dengan judul Cultivating Change Readiness. Perkenalkan, saya Francisca Romana Sihotang. Saat ini saya bergabung di PT Binaman sebagai Manager Operasional Riset dan Konsultansi yang akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara di sore hari ini. Pojok Pintar Manajemen merupakan sebuah acara dan kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu, perusahaan dan kegiatan dalam bentuk diskusi online ini akan dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan untuk tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 dan juga krisis yang kita rasakan. Pojok Pintar Manajemen juga merupakan salah satu aktivitas dalam berkampanye yang dilakukan oleh PPM Manajemen pantang berhenti berkarya. Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema yang sangat menarik Cultivating Change Readiness. PPM Manajemen, Bapak-Ibu, barangkali sudah cukup banyak yang pernah berinteraksi, merasakan layanan. PPM Manajemen memiliki cukup banyak layanan. Salah satunya program pengembangan eksekutif untuk Bapak-Ibu yang pernah pelatihan dan lain sebagainya. publikasi dan seminar, pembelajaran Inggria, program pelatihan sertifikasi, asesmen SDM, PPM Riset dan Konsultansi, PPM Solusi Teknologi Pembelajaran, dan PPM School of Management. Sebelum kita memulai sesi, Bapak-Ibu, selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, kami sangat mengharapkan Bapak-Ibu untuk dapat mengikuti aturan main di Pojok Pintar Manajemen untuk kenyamanan kita bersama. Selama sesi pemaparan materi, semua partisipan akan kami mute dan video akan kami matikan. Dalam mengikuti diskusi, partisipan dianjurkan untuk memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Setelah sesi pemaparan, sesi tanya-jawab akan dibuka ketika moderator mempersilahkan. Setiap sesi akan kita buka tiga penanya. Jadi manfaatkan waktunya, Bapak-Ibu. Jika ingin bertanya, partisipan silakan mengklik raise hand pada aplikasi Zoom, Bapak-Ibu sekalian. Moderator akan menyebutkan penanya sesuai urutan raise hand. Untuk hari ini ada yang spesial, Bapak-Ibu. PT. POS Indonesia akan memberikan apresiasi dan hadiah spesial untuk penanya terbaik. Akan diberikan satu set perangkuk prisma seri jagoan Indonesia. Pasti belum pada punya dan penasaran ya. Yuk aktif dan silakan bertanya. Wah sudah ada yang bilang mau. Pokoknya collecting item. Jadi jangan disiasiakan kesempatannya. Kami tunggu partisipasi aktifnya. Selain itu, di bagian akhir nanti Bapak-Ibu kembali. Kami sangat mengharapkan partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan kegiatan bahkan pojok pintar manajemen ke depannya. Materi akan dapat diperoleh setelah Bapak-Ibu mengisi feedback. Baik Bapak-Ibu, sampailah kita langsung saja kepada inti dari acara pojok pintar manajemen sore hari ini. Sore hari ini kami sudah mendatangkan dua pembicara. Siapa saja pembicaranya? Baik, saya akan perkenalkan pembicara kita yang pertama. Beliau adalah Bapak Alpisha Syam. Biasa dipanggil Pak Pisha. Selamat sore, salam sehat Pak Pisha. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Pak. Selamat sore, salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, wa'alaikum warahmatullahi. Sehat ya Pak dan tetap semangat ya Pak ya. Bapak Alpiza, Bapak Ibu merupakan sarjana ekonomi manajemen dan lulusan pasca sarjana akuntansi FEB dari Universitas Indonesia. Dan sejak 2017, beliau dipercaya menduduki posisi sebagai Kepala Divisi Riset dan Konsultansi PPM Manajemen. Sejak bergabung dengan PPM di tahun 2010, Pak Piza telah banyak menjalankan peran profesionalnya. Sebagai konsultan, trainer, asesor, pengajar. Banyak ya Pak kegiatannya ya Pak ya. Untuk berbagai perusahaan, sektor publik, dan berbagai jenis industri. Sebelum bergabung di PPM Manajemen, kurang lebih 16 tahun lamanya Pak Piza sudah berkarya di berbagai perusahaan multinasional. Otomotif, FPC, Mining Service, Manufacture, Alaskaki, Trading, dan Distribution. Luar biasa ya Pak. Sudah berpindah-pindah pengalaman dan sebelum bergabung PPM sudah luar biasa. Selamat sore dan selamat bergabung Pak Piza. Selamat sore juga Mbak Siska, sehat selalu. Baik Bapak Ibu, itu adalah pembicara pertama kita. Nanti akan ada pembicara kedua. Siapakah dia? Oke, pastinya. Pembicara kedua kita adalah Bapak Dr. Faisal Rohmat Jumadi MSC. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore Mbak Siska. Selamat sehat. Ya Pak, saya sudah pakai orange loh Pak, biar bisa matching nih Pak dengan Pak Faisal nih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Biar kental ya Pak jiwa posnya, kemudian sudah merasakan pos sejak dulu ya Pak ya. Pak Faisal saat ini Bapak Ibu merupakan Direktur Utama dari PT POS Indonesia. Tahun 2016 beliau dipercaya sebagai BOD Chairman dari Telin Singapura, Hong Kong, dan Australia. Dan juga sebagai Presiden Direktur untuk Telin ataupun Telkom Indonesia Internasional. Menariknya kembali Bapak Ibu, pada masa kepemimpinan beliau di Telin, berhasil memasarkan layanan telekomunikasi asli Indonesia ke negara tetangga. Asia Pasifik, Asia Timur hingga Timur Tengah. Wah, sudah jalan-jalan kemana-mana nih ya Pak ya. Sampai pada akhirnya 2020 hingga saat ini, beliau diberikan amanat menjadi Direktur Utama PT POS Indonesia. Itu adalah pembicara kedua kita. Menarik sekali dan pembicaranya luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, kita akan langsung masuk kepada sesi pemaparan materi sore ini. Pasti sudah menunggu ya Bapak Ibu. Kembali Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi pemaparan di pembicara speaker pertama kita, saya kembali ingatkan. Bapak Ibu, jika ingin bertanya, setelah pemaparan dari pemateri kedua, akan dibuka sesi Q&A. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kembali saya ingatkan. Gunakan fitur raise hand terlebih dahulu dengan klik pada menu partisipan di layar zoom bawah Bapak Ibu, kemudian klik raise hand. Kemudian kami akan dibantu oleh teman-teman saya, host kami di sini. Cukup jelas ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti penanya dapat hadiah. Wah, sudah tidak sabar ya, nunggu hadiahnya juga ya, special edition. Baik Bapak Ibu, kita tidak berlama lagi, kita masuk kepada pemaparan materi pertama dari narasumber kita yang pertama, Bapak Alpisha. Pak, kami persilakan 25 menit waktunya, nanti 5 menit terakhir kami akan mengingat. Silakan Bapak, boleh share screen terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Siska. Saya tidak tahu harus dipanggil Mbak Siska atau Kak Siska atau Bu Siska. Dari namanya sudah ketahuan beliau asalnya mana, dan biasanya mungkin dipanggilnya Kak Siska. Terima kasih, dan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan semoga pertemuan kita pada hari ini, Rabu 16 Juni 2021, menjumpai Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun ternyata kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kelihatannya belum tahu kapan berhentinya. Baik, saya tidak ingin berlama-lama karena tadi sudah disampaikan juga siapa saya. Saya sehari-hari ada di PPM Management, dan kebetulan hari ini, sore ini, didaulat menemani Bapak Ibu dan teman-teman, bahkan wabil khusus menemani Pak Faisal Jumadi untuk berbincang-bincang sejenak tentang sesuatu yang mungkin kita sudah cukup paham atau kita juga sudah ikut merasakan bagaimana perubahan itu ada di organisasi kita dan bagaimana kita harus menyikapi fenomena perubahan tersebut. Pocok Pintar Management edisi 9 tahun 2021, pada hari ini, 16 Juni 2021, mengambil tema judulnya pakai bahasa Inggris, mohon maaf, Multivating Change Readiness. Kalau diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, mungkin tajuknya adalah menanamkan, menanamkan kesiapan untuk berubah. Berubah yang seperti apa dan kesiapan berubah itu seperti apa? Mari coba kita bahas satu persatu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, kelihatannya yang namanya perubahan atau change sudah menjadi istilah atau jargon yang umum. Kita semua sudah kenal. Untuk apa change itu atau apa sih sebenarnya yang disebut dengan change, kita mungkin sudah cukup paham. Kemudian, kenapa kita membutuhkan suatu upaya perubahan? Di sini kami mungkin menuliskan suatu hal, bahwa lingkungan organisasi yang terus-menerus mengalami perubahan, mendorong organisasi kita juga untuk berubah. Nah, ini hal yang menarik. Di beberapa kesempatan, kalau saya mungkin bertemu atau berjumpa dengan orang-orang, teman-teman, berbicara tentang perubahan, apakah seseorang tersebut ingin berubah atau tidak, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi mungkin bagaimana mengajak mereka untuk berubah, itu pertanyaan simple, tapi mungkin sulit dijawabnya. Saya pernah iseng, isengnya begini gitu ya, kalau ingin membuat seseorang itu berubah atau berpindah atau apapun, ya mungkin tanamkan sesuatu yang pada akhirnya dengan sendirinya orang tersebut pindah. Saya ambil contoh, kalau ada seseorang duduk di hadapan saya di atas suatu kursi yang nyaman, daripada mungkin ya capek juga mulut, ngasih tahu, kamu harus pindah. Jangan duduk di situ, nanti begini-begini dan yang lain sebagainya. Ada yang bilang, Pak, daripada ngomongin kayak begitu terus, lebih baik ya sedikit-sedikit dipanasin deh kursinya, atau dibakar sekalian, atau dialiri arus listrik, supaya akhirnya yang duduk itu tidak nyaman. Pada umumnya mungkin analogi perubahan seperti itu. Baik, perubahan itu sudah ada sejak lama, dan bahkan saya sempat mengutip quotes dari seorang filsuf Yunani terkenal, yang hidup di masa 500 tahun sebelum Masehi. There's nothing permanent except change, dari Heraklitos. Apapun di dunia ini berubah, yang tetap hanyalah perubahan itu sendiri. Baik, dan agaknya hal tersebut masih relevan hingga saat ini. Kemudian dalam konteks organisasi, kami mencoba mengambil apa yang disampaikan oleh Harvard Business Review. Organisasional change refers to the action in which the company or business alters a major component of its organization, such as its culture, the underlying technologies or infrastructure it uses to operate, or it's macem-macem. Berubah arahnya, berubah cara kerjanya, atau berubah hal-hal yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Baik, dan kenapa harus berubah? Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita sedang berada dalam era yang penuh turbulensi. Satu hal yang mungkin dekat sekali dengan kita dan masih terjadi saat ini, bagaimana dengan kesiapan kita menghadapi perubahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Suka nggak suka, mau nggak mau harus berubah. Era yang penuh turbulensi ini, saya sampaikan dalam satu jargon yang saya bersekiakinan Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah cukup paham kalau saya disebut dengan VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Kita sekarang ada di era yang penuh dengan hal-hal turbulensi tersebut. VUCA. Kemudian, kalau bicara tentang berubah, ada juga yang ingin membicarakan atau menyinggung suatu hal atau jargon lain yang disebut transformasi. Nah, istilah transformasi ini sebenarnya sudah sangat populer, tidak hanya di kalangan bisnis dan di kalangan organisasi, tapi juga di kalangan umum. Sehingga banyak dipakai sebagai pengganti kata perubahan. Jadi, mungkin sekarang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di berbagai perusahaan atau industri, mungkin lebih enak di telinga ya, kalau mendengar, mari kita bertransformasi, bukan mari kita berubah. Apapun itu, transformasi, ya pada intinya adalah perubahan itu sendiri. Dan pada tahun 2017 kemarin, kami di PPM Management, kami ini refer to teman-teman senior saya di PPM Management dalam suatu tim periset atau peneliti mengembangkan suatu model transformasi organisasi, di mana berdasarkan riset tersebut secara akademis dan juga berdasarkan data dan informasi yang diambil dari kenyataan di lapangan, ditambahkan juga insight dan wawasan para peneliti yang mungkin sudah terjun sebelumnya di berbagai kegiatan konsultansi manajemen yang kami layani, kami mendapatkan ada beberapa aspek penting yang mendorong keberhasilan proses transformasi organisasi. Salah satunya adalah kesiapan untuk berubah atau change readiness. Change readiness inilah yang sebenarnya akan menjadi pokok pembicaraan kita dalam kesempatan sore hari ini. Change readiness telah menjadi salah satu faktor strategis pendorong berjalannya transformasi organisasi yang sangat efektif. Saya tidak ingin berlama-lama membicarakan model transformasi PPM manajemen, mungkin di lain kesempatan, atau nanti mungkin silakan JAPRI. Nggak tahu deh di Zoom ini ada fasilitas JAPRI nggak ya? Untuk seandainya Bapak, Ibu, dan teman-teman membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang penggunaannya dan hal-hal terkait dengan model transformasi ini. Kemudian, dalam konteks, mohon maaf, saya mungkin perlu menyampaikan disclaimer beberapa hal yang saya sampaikan di sini mungkin ada nuansa-nuansa akademisnya. Meskipun sebenarnya saya bukan akademis sejati, ini agak terbalik nih. Yang akademis sejati sebenarnya Pak Faisal ya, Pak Doktor Faisal. Tapi kebetulan karena beliau adalah praktisi profesional, sekaligus yang berhadapan langsung dengan upaya transformasi di perubahan, baik di POS Indonesia maupun di Telekomunikasi Indonesia atau di Telekomunikasi Indonesia Internasional, beliau nanti bagian hal-hal praktisnya. Kira-kira demikian. Baik, dalam konteks organisasi, entah itu organisasi bisnis atau organisasi non-bisnis, mungkin dalam konteks manajemen, seringkali kita juga mengenal yang namanya manajemen perubahan, pengelolaan perubahan, manajemen perubahan atau pengelolaan perubahan, atau mungkin pakai bahasa Inggris change management, itu suatu hal yang mungkin juga sudah digagas oleh praktisi maupun akademisi sebelumnya. Diawali dari gagasan Lewin setahun 1950. Katanya model perubahan itu mungkin yang sederhana akan dibagi menjadi tiga fase. Unfreeze, change, dan refresh. Dan apa yang disampaikan Kurt Lewin setahun 1950 inilah yang pada akhirnya menjadi ide dasar hingga banyak dikembangkan model-model manajemen perubahan yang lain. Yang selama ini mungkin kita sangat kenal adalah Eight Step Change Model dari John P. Cotter yang dikembangkan tahun 1996. Kemudian ada juga Adkar yang dikembangkan oleh Prosky. Namun demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada hal yang menarik. Yang menarik adalah, ya kebetulan saya ngambilnya cuma dua atau tiga di sini. dari tiga model manajemen perubahan atau pengelolaan perubahan. Ketiganya, sepakat untuk menempatkan aspek kesiapan manusia atau change readiness. Entah itu dalam bentuk understanding, awareness, sense of urgency sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan di organisasi. Dengan kata lain, tidak ada perubahan di dalam organisasi yang mungkin dapat berjalan tanpa ada kesiapan untuk berubah. Pak Pijat, izin Pak, slide-nya belum muncul, Pak, di layar, Pak. Ijin, Pak. Oh, slide-nya belum muncul. Dari tadi, ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Boleh, Pak. Sekarang sudah, ya? Lagi loading, Pak. Oke, ditunggu. Sedang has started. Oke, Pak. Tinggal di slide show saja, Pak. Baik, terima kasih, Kak Siska. Mohon maaf bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mungkin kurang nyaman. Entah karena internet yang tidak stabil atau apapun, akhirnya mungkin agak terlambat keluar screen share-nya. Baik, saya coba ulangi lagi. Ini ada tiga model manajemen perubahan yang mungkin tadi saya sebutkan diawali oleh punya Pak Kurt Lewins tahun 1950 secara sederhana membagi perubahan atau model manajemen perubahan menjadi tiga fasa. Unfreeze, change, dan refresh. Yang pada akhirnya diikuti dan menjadi dasar untuk mengembangkan model-model manajemen perubahan yang lainnya. Entah itu yang mungkin salah satu yang sangat populer dan kita kenal adalah gagasan dari John Picotter dengan delapan langkah mengelola perubahan atau eight steps on leading the change. kemudian ada juga Adkar dari Proski namun yang boleh saya sampaikan di sini sebagai key takeaways adalah tiga model perubahan ini baik Lewin, Skotter, dan juga Proski Adkar itu sepakat menempatkan aspek kesiapan manusia untuk berubah atau change readiness yang direpresentasikan dalam bentuk understanding, awareness, atau sense of urgency, atau apapun sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan di organisasi dengan kata lain tidak ada proses perubahan yang bisa berjalan sebelum adanya kesiapan dari individu dalam organisasi dan tidak ada kesiapan untuk berubah di dalam individu di organisasi tanpa adanya suatu upaya khusus baik dari pemimpinnya maupun dari individu di dalam organisasi saya coba lanjutkan kalau begitu apa sebenarnya yang disebut change readiness sendiri bahasa Indonesianya kesiapan untuk berubah ini mungkin secara bahasa Indonesia kami coba kami coba interpretasikan sebagai keyakinan sikap, niat, dan persepsi individu dalam organisasi atas perubahan yang akan direpresentasikan dengan dua dimensi positif yaitu partisipasi dan promosi dan satu dimensi negatif atau penolakan jadi sebenarnya kalau ditanya change readiness itu apa bahasa akademisnya sebenarnya ini keyakinan, sikap, niat, dan persepsi individu dalam organisasi atas perubahan ada yang yakin perubahan itu perlu ada juga yang yakin perubahan itu gak perlu ada yang memiliki sikap positif senang, gembira, dan yang lain sebagainya terhadap perubahan yang diwacanakan dan direncanakan ada juga yang punya sikap pesimis ada juga yang punya persepsi baik ada juga yang punya persepsi yang yang lainnya dengan kata lain pandangan dari beberapa peneliti terdahulu disini saya sebutkan ada banyak ya gitu ya ada tiga dimensi kesiapan berubah yang pertama mungkin participating yang kedua promoting dan yang ketiga resisting dan ketiga-tiganya sebenarnya ada meskipun dua hal yang pertama participating dan promoting itu sifatnya positif kalau yang yang resisting itu negatif sebelumnya sebelum melanjutkan saya juga harus berterima kasih dan acknowledge senior saya sekaligus guru saya dari PPM School of Management namanya Ibu Dr. Eva Saragih nanti mungkin di slide selanjutnya saya banyak mengutip apa yang disampaikan oleh beliau sebagai bagian dari hasil penelitian beliau terdahulu tentang kesiapan untuk berubah organisasi-organisasi di Indonesia saya lanjutkan lagi ada pertanyaan apakah organisasi yang melakukan perubahan perubahan yang dituangkan dalam langkah-langkah sesuai dengan model manajemen perubahan entah itu ala John P. Kotter atau ala Prosky Adkar atau ala apapun itu pasti sukses eh ternyata enggak ternyata ya sebagian besar opini profesional dan akademis menyebutkan bahwa tetap ada kegagalan dalam proses perubahan di dalam organisasi dalam proses transformasi organisasi menuju titik efektivitas atau efisiensi yang lebih yang diinginkan oleh mereka dan temuan yang mungkin sudah tidak mengejutkan lagi kalau kita bicarakan sekarang Mike Kinsey di tahun 2015 melansir informasi hasil surveinya yang menyatakan bahwa 70% program perubahan di organisasi itu gagal gagal untuk mencapai apa yang diinginkan dari proses perubahan tersebut dan diutamakan kegagalan itu berasal dari yang pertama employee resistance dan yang kedua lack of management support resistensi atau keengganan untuk perubahan dari individu atau karyawan dan juga kurangnya dukungan dari manajemen yang lain saya mengutip apa yang disampaikan oleh penelitinya namanya RUC kira-kira setelah melakukan survei beliau menyampaikan bahwa ini loh beberapa penyebab kegagalan organisasi berubah atau bertransformasi entah itu ada poor communication insufficient leadership and support lack of understanding the purpose of change organisational politics dan yang lain sebagainya kemudian yang lain lagi Strauss di 2015 juga menyampaikan top 7 reason why organisational change fails yang pertama lack of communication differing agendas insensitivity lack of leadership dan yang lain sebagainya secara sekilas mungkin kita bisa melihat bahwa failsnya suatu upaya perubahan atau transformasi dalam organisasi atau gagalnya lebih banyak disebabkan oleh unsur-unsur atau faktor-faktor yang berasal dari people factor atau faktor manusia kira-kira demikian dan ini mungkin yang menjadi apa yang sebenarnya kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini ya kesiapan untuk berubah atau change readiness itu menjadi faktor utama yang sangat-sangat-sangat mungkin saya agak-agak lebay menyebut sangat-sangatnya itu sampai 5 kali sangat-sangat-sangat penting dilakukan atau dibangun sebelum proses atau upaya perubahan atau transformasi di dalam organisasi dilakukan jadi mungkin bahasa sederhananya percuma kita mengagendakan suatu transformasi dan mencoba menyusun rencana eksekusi dari bagaimana transformasi atau perubahan di dalam organisasi itu dilakukan tanpa kesiapan yang cukup dari individu di dalam organisasi kalau begitu manajemen atau pimpinan di dalam organisasi sebenarnya sebelum mengagendakan rencana perubahan atau rencana transformasi sebenarnya terlebih dahulu harus mengagendakan bagaimana menyiapkan individu di dalam organisasi itu punya tingkat kesiapan untuk berubah atau change readiness yang mumpuni atau mapan oke peluang keberhasilan inisiatif perubahan strategis meningkat ketika pimpinan dan agen perubahan melakukan intervensi terhadap organisasi dan individu untuk meningkatkan kesiapan perubahan saya kutip ini dari rekan senior saya namanya Ibu Doktor saya gak biasa manggil beliau Ibu manggilnya Kak Ibu Doktor Eva Hotnaidah Saragih gitu ya terima kasih Kak Eva mudah-mudahan hadir juga di sini gitu ya dari penelitian beliau baik itu tahun 2017 2013 dan 2012 dan juga mungkin di penelitian-penelitian yang beliau lakukan terkait dengan kesiapan untuk berubah organisasi-organisasi di Indonesia beliau menemukan dan merekomendasikan merekomendasikan beberapa hal bagaimana menanamkan atau mempersiapkan tingkat tingkat kesiapan berubah yang cukup sehingga pada akhirnya organisasi beserta individu di dalamnya bisa menjalankan proses transformasi atau proses perubahan ada tiga intervensi atau tiga kelompok intervensi yang bisa dilakukan dan direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian Ibu Eva Saragih namanya Ibu Eva Hotnaidah Saragih tapi kalau di akademis kalau kita mensitasi atau mengutipkan nama belakangnya aja jadi Saragih 2017 atau Saragih 2013 dan seterusnya ada tiga kelompok sasaran yang pertama intervensi di sisi individunya intervensi di sisi individu itu adalah dengan melibatkan karyawan atau pelaksana melibatkan dalam hal apa dalam penetapan sasaran perubahan dan upaya untuk mencapainya jadi ceritanya gimana tuh ya ajak orang-orang di dalam organisasi kita mau berubah berubahnya ke sana kenapa harus berubah dan seterusnya dan seterusnya tanamkan kesadaran atau ya mungkin sedikit apa ya hal-hal yang pada akhirnya membuat individu dalam organisasi tergerak dengan sendirinya untuk bisa menerima rencana perubahan mengembangkan sistem penghargaan ya tentunya ada reward and punishment yang mau berubah dan aktif melakukan upaya perubahan kita kasih yang namanya reward yang enggak ya mungkin ada sedikit punishment jadi berlaku yang namanya stick and carrot juga nih dalam suatu proses perubahan di dalam organisasi yang ketiga ada yang namanya membangun kontrak psikologis kontrak psikologis ini mungkin beda dengan kontrak yang mungkin secara formal atau legal ada di organisasi entah itu kontrak kinerja atau apapun disini mungkin hal-hal yang terkait dengan hubungan interpersonal antara individu dalam organisasi dan juga para pemimpinnya itu sangat diharapkan supaya ya agenda sebelum agenda perubahan tingkat kesiapan untuk berubah di organisasi itu bisa dimaintain atau dipelihara kemudian di kelompok yang kedua ada intervensi pada sisi pemimpin dengan menerapkan lima perilaku kepemimpinan yang efektif ala Khusus and Poster Khusus Poster tahun 2013 yang menggagas namanya Leadership Challenge menyampaikan ada lima atribut perilaku kepemimpinan yang paling efektif dan sangat bagus kalau diterapkan dalam konteks organisasi itu akan melakukan transformasi atau perubahan lima atribut tersebut ya antara lain disini saya sebutkan ada model menjadi model atau menjadi role model Inspire Certification ya gimana kita membagikan dan juga menumbuhkan inspirasi visi dari perubahan itu sendiri challenge the process enable others to act dan juga encourage the heart ini kalau saya lihat sendiri kelihatannya untuk mengaplikasikan atribut kepemimpinan ala Khusus dan Poster ini ternyata bukan sesuatu yang mudah kemudian yang ketiga intervensi pada sisi organisasi intervensi pada sisi organisasi Bu Eva Saragih itu merekomendasikan yuk dibangun sistem komunikasi dua arah dan terbuka di dalam organisasi tentunya untuk apa untuk membangun rasa kemendesakan sense of urgency sarannya salah satunya mungkin secara transparan memaparkan data dan fakta yang mendorong keharusan untuk berubah eh kita begini loh sekarang eh kasus positif kita naiknya nausubilah ya selalu ekstrim loh dalam minggu-minggu kemarin gitu ya bad occupancy ratio kita seperti ini loh di daerah kita udah hampir 100% gitu ya kita gak bisa diem kayak begini aja nih kita harus berubah strategi kita berubah dan yang lain sebagainya ya supaya kasus bisa lebih landai lagi trendnya dan yang lain sebagainya itu mungkin kira-kira membangun rasa kemendesakan atau sense of urgency kalau saya mungkin mengadalogikannya ada di lingkungannya satuan tugas penanganan covid-19 di suatu provinsi atau kabupaten oke kira-kira demikian kemudian yang kedua masih dalam sisi organisasi yaitu menurunkan resistensi bisa kita ingat tadi gitu ya resistensi atau penolakan ini adalah salah satu dimensi dimensi pembentuk kesiapan untuk berubah atau change of readiness tapi yang sisi negatifnya ada dua yang positif ada yang promosi ada juga yang namanya partisipasi nah dari tiga promosi partisipasi dan resistensi sebenarnya PR pemimpin di dalam organisasi untuk meningkatkan dan menanamkan kesiapan berubah bagi para individu di dalam organisasi adalah ya meningkatkan bagaimana supaya mereka punya tingkat partisipating yang tinggi bagaimana bisa meningkatkan tingkat promosi mereka yang tinggi dan bagaimana kita bisa menurunkan tingkat resisting mereka karena pada dasarnya semua individu itu punya tiga dimensi tadi ada unsur partisipatingnya ada unsur promotingnya dan ada unsur resistingnya baik itu yang mungkin bisa saya sampaikan sekali lagi ini konteksnya adalah akademis meskipun penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti PPM Management dalam rangka membangun model transformasi organisasi ala PPM Management ya yang salah satunya juga membahas salah satu aspek yaitu change readiness atau kesiapan untuk berubah dilakukan penelitiannya ya dengan menggunakan data atau informasi yang actual yang berasal dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dan dari penelitian tersebut serta hasilnya inilah yang bisa direkomendasikan oleh tim peneliti PPM Management kita belum sampai ke kalau begitu sebenarnya apakah hal yang disampaikan oleh saya barusan ini relevan kita belum tahu karena Pak Faisal mungkin belum cerita juga kalau di pos Indonesia seperti apa namun demikian tentunya kami sangat berharap apa yang bisa saya sampaikan atau Pak Faisal sampaikan nanti sedikit bisa menginspirasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kalau di organisasi kita punya suatu visi untuk perubahan ya salah satu PR-nya adalah mengagendakan perubahan itu dan salah satu PR yang lebih besarnya adalah menanamkan kesiapan untuk berubah di dalam diri masing-masing individu dan pemimpin di dalam organisasi kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf terima kasih untuk kesempatan dan partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian semoga tetap sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menarik sekali ya Pak saya jadi tahu nih Pak apa itu change apa itu transformasi dan ternyata PPM melakukan satu penelitian ya Pak nanti kita akan lihat Pak lebih dalam seperti apa prosesnya dan pasti saya yakin partisipan juga udah gak sabar lagi nih Pak mau nanya tapi ditahan dulu Bapak Ibu kita akan masuk dulu dengan pemaparan pemateri kedua dari Pak Faisal oke Pak Faisal sudah bergabung kembali dengan kami selamat sore Pak Siska sudah siap ya Pak sudah siap insya Allah waktunya 25 menit Pak nanti di 5 menit terakhir saya akan muncul loh Pak untuk mengingatkan kembali waktunya silahkan Pak baik terima kasih Mbak Siska Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore rekan-rekan semua ada saya lihat ada 270 lebih ini ya peserta event hari ini gitu ya baik rekan-rekan jadi saya kasih judul transformasi PT.Pos Indonesia jadi kami harus melakukan transformasi ini ya latar belakangnya karena krisis gitu ya jadi memang transformasi ini paling enak diawali kalau krisis jadi krisis apa yang terjadi di POS Indonesia pertama tentu secara bisnis mungkin sampai tahun 2019 POS ini apa namanya turun terus revenue revenue turun terus gitu ya sorry revenue naik tapi kenaikan kos lebih tinggi dari revenue ini krisis yang pertama ini jadi revenue naik single digit gitu ya kosnya naik lebih besar dari revenue sehingga satu titik itu ketemu sementara revenue dengan kos gitu ya dan ini menyebabkan perusahaan menjadi tidak sehat jadi kepepet lah gitu ya ini transformasi yang kepepet karena kondisi bisnis kemudian dari krisis inilah maka yang kedua ya sorry yang pertama yang kedua market share kita turun terus jadi POS ini punya empat portfolio bisnis courier service logistik service financial service sama property service empat itu portfolio bisnisnya jadi empat-empatnya sorry yang tiga ya tiga yang courier logistik dan financial service revenue share-nya mengecil artinya sebenarnya kuenya membesar tapi dimakan orang lain gitu courier service kita positioning market share itu hanya sekitar 6% lah gitu ya kecil sekali kemudian dari juara menjadi tidak juara gitu ya kemudian dari logistik service sama market share kita kecil sekali kurang-kurang 1% kemudian financial service juga hanya 9% gitu kalau property karena ini leverage asset juga sulit dibandingkan gitu ya nah itu kejadiannya jadi market share kita mengecil artinya kalah kompetisi secara bisnis kita krisis secara market share mengecil artinya kita jadi loser nah itu dan itu harus diterima sebagai kenyataan pahit gitu ya ketika kami manajemen baru masuk sekitar bulan September 2020 itulah yang kami hadapi maka keputusan yang pertama ini harus segera transform bahkan mungkin akselerasi transformasi gitu ya jadi kita hanya punya waktu 3 bulan di 2020 harus melakukan sesuatu gitu ya agar melewati lubang jarum ini jadi agar gak jatuh kejuran gitu ya apa saja yang harus kita lakukan dengan cepat gitu ya kemudian baru di 2021 kita bisa menyusun strategi dengan lebih tenang gitu ya itu 3 bulan pertama di 2020 cukup rollercoaster mau 3 bulan harus segera recover gitu ya nah inilah latar belakang kenapa kita harus transform dalam sajian saya kali ini saya ada bagi 3 hal satu digital transformation after pandemic gitu ya jadi apa yang terjadi industri juga memaksa kita jadi kekalahan kita krisis yang kita alami ini akibat salah satunya pandemi gitu walaupun tidak seluruhnya pandemic make it worse gitu kemudian kenapa kita optimis bahwa kita akan lepas dari masalah krisis ini kita lihat market and business analysis nanti kita lihat eksternal faktornya masih memungkinkan kita untuk rebound gitu dan program transformasi apa yang kita laksanakan oke next nah ini kita lihat ya di dunia ini kita sebut industry most vulnerable to change gitu ya energi itu bukan portfolio kita sudah saya sebutkan tadi ya tapi cukup vulnerable presentase yang sebelah kiri itu presentase of leaders effective at managing change di sektor energi itu efektivitas kepemimpinan dalam melakukan dalam mengelola perubahan itu hanya 33% gitu di financial service itu sangat tinggi 52% kenapa? future change indexnya cukup moderat dan kapabilitas industri finansial itu kapabilitas untuk bereaksi untuk perubahannya itu tinggi ya kenapa? karena financial service ini industri yang paling kompetitif sudah sejak lama berkompetisi sudah sejak lama liberalisasi sehingga orang-orangnya orang-orangnya itu sudah terbiasa keluar masuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu sudah biasa dan mereka karena kompetisinya tajam diasah terus untuk selalu upgrade kompetensinya belajar sendiri terikut training sendiri sekolah sendiri itu biasa di financial service dan ini kebetulan kita post salah satu portfolio di sini healthcare ini kalau kita lihat memang ini industri kapabilitanya berubah sangat lambat begitu ya untuk reaksinya lambat manufakturnya juga sama karena rigid sekali dengan capex yang tinggi dan seterusnya kalau kita lihat jadi yang menarik di sini saya ingin narisbawahi financial service ini adalah teknologi industri yang sangat agile dan kita ada di situ ini kenapa ini penting kita sampaikan karena memang kalau kita ada portfolio dari tiga portfolio empat portfolio kita ada satu portfolio yang dimonitor di dunia ini jadi kita tahu bagaimana bereaksi yang sebelah kanan ini kita lihat adalah sektor-sektor siapakah pemain utama di dunia ini tetap saja kita kenapa ini penting karena kita ingin mencontoh saja Indonesia ini kan ketinggalan dalam semua hal ketinggalan ini sebetulnya ada untungnya juga karena orang lain sudah melakukan dan kita tahu gagalnya apa berhasilnya apa ketinggalan tidak selalu jelek asal kita bisa mendapatkan pelajaran dari orang lain kita kita bisa mengambil hikmah kalau kita lihat memang paling banyak perusahaan-perusahaan di dunia yang masuk 100 dari US kemudian dari Eropa yang sebelah kanan atas kemudian China kemudian yang bawah itu Asia Australia memang inilah peta dunia memang giblatnya masih ke US dan Euro jadi mau gak mau kalau kita mau niru-niru ya niru-niru perusahaannya ada di sana mereka beberapa langkah lebih maju dari kita inilah jadi kami juga di pos nirunya sama di portfolio kurir logistik financial service itu ke kiblatnya masih ke Euro sama ke Amerika next nah ini kalau kita lihat seperti dikatakan Pak Syam tadi people yang penting manusia gitu ya bahwa manusia ini penting sekali dalam transformasi kalau kita lihat sebelah kiri itu seorang pemimpin di hari ini harus punya skill digital transformation gitu ya leading virtual teams ya mau gak mau hari ini kita harus terbiasa mengelola kelompok secara virtual karena semuanya work from home work from everywhere work from Bali kan gitu ya gimana kalau gak ketemu fisik apakah efektif bagaimana cara memimpin secara efektif orangnya tersebar dimana-mana gitu empati harus punya empati gitu ya karena jarak jauh Pak gimana ya digital akumen harus paham menggunakan seluruh digital service ya video conferencing kolaborasi melalui digital dan seterusnya gitu ya kalau dulu orang malas membuka email sekarang terpaksa membuka email lagi gitu kan dan leading change jadi seperti tadi sudah saya dirahkan memimpin perubahan ini penting terutama komunikasi gitu ya terutama komunikasi jadi ini saya rasakan juga apapun yang dilakukan di kantor pusat itu untuk sampai ke jajaran yang paling bawah itu ternyata latensinya tinggi gitu ya lama sekali gitu nah ini harus diselesaikan dengan cara digital juga tidak bisa komunikasi kalau tidak digital hari ini karena toh semua hampir semua orang yang punya pekerjaan punya smartphone hari ini di smartphone is a must gitu ya penggunaan smartphone ini sudah tidak bisa ditawar dalam digital transformation hanya sedikit ya hanya 19% CEO merasa siap dalam digital transformation gitu ya karena memang digital transformation ini sebut not about technology ingat-ingat digital transformation is not about technology bahkan kalau teman-teman belajar ODMM open digital majority model itu ada 6 variable dalam digital transformation teknologi hanya salah satu nanti kita lihat di post juga seperti itu teknologi hanya salah satu dari transformasi yang kita laksanakan oke tentu oke next slide nah ini kalau kita lihat apa yang terjadi di masa pandemi ini sebelah kiri atas ini indeks kepercayaan konsumen itu sebetulnya turun ya kalau yang biru tua itu itu harapan harapannya di masa pandemi itu tidak terlalu turun harapannya kenyataannya present situationnya itu sangat rendah konsumen sangat sensitif hari ini kepercayaan konsumen terhadap ekonomi terhadap perkembangan ekonomi sangat rendah sehingga orang menahan pembelian nah ini masalah kalaupun beli pilih-pilih karena mereka gak ingin tabungannya habis karena gak tahu ini sampai kapan ini pandemi bisa setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun itu semua orang nahan diri untuk belanja which is itu memperburuk ekonomi dan yang kunding itu kalau kita lihat consumer confidence index keyakinan indeks keyakinan konsumen ya sedikit di atas apa situasi yang sebenarnya yang sedemikian rendah ya ini memang membuat seluruh usahawan entrepreneur perusahaan menjadi sulit dengan turunnya indeks kepercayaan konsumen nah sebelah kanan ini indeks kepercayaan terhadap pemerintah bagaimana masyarakat kepercayaan terhadap pemerintah di masa pandemi ini kalau kita lihat masyarakat masih percaya akan terjadi perbaikan ekonomi yang kuning walaupun tidak ya ekonomi akan segera pulih seluruh pemimpin dunia mengatakan seperti itu di tahun 2021 ini stabilitas harga masih cukup tinggi gitu ya karena memang banyak sekali subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah sehingga harga juga stabil sudah ada lonjakan-lonjakan signifikan turun tidak signifikan naik tidak signifikan itu CCGI ini government index jadi memang kepercayaan terhadap pemerintah rendah walaupun harga bisa dikendalikan ekonomi pertumbuhannya juga membaik gitu ya dibanding 2020 lalu yang sangat rendah tapi terhadap pemerintahnya sendiri rendah ini juga perlu bagi seluruh perusahaannya kita lihat terus untuk melihat ke depan next kemudian di car berikutnya ini di retail jadi kalau kita lihat triwulan 1 2020 terhadap triwulan 2021 selama 3 periode ini kita lihat coba ini memang mulai memperlihatkan rebound yang biru itu kan 2021 keempat 2020 itu yang paling rendah Indomaret naik pendapatannya era jaya naik Alphamart retail ya sektor retail Alphamart turun malah turun terus S-Hardware sempat negatif gitu ya loss hero masih yang sebelah kanan ini Ramayana Matahari ini memang belum bisa bangkit ini di 2021 yang bangkit tadi Indomaret yang sudah menunjukkan perbaikan nah ini mesti kita pelajari ini bagaimana Indomaret bisa rebound cepat karena retail dan kebetulan POS khusus untuk keuangan dan purer itu sektor retail kalau logistik itu B2B kalau yang purer service dan keuangan itu retail jadi kita melihat sekali ini apa yang dilakukan Indomaret terobosan apa ini kok bisa survive di tengah lesunya purchasing power masyarakat daya beli masyarakat turun kepercayaan kepada pemerintah juga rendah banyak PHK dan orang dirumahkan tapi Indomaret bisa ambil opportunity di masa sulit tidak semua orang mengalami kesulitan atau tidak semua perusahaan mengalami kesulitan nah ini yang harus kita yakini teman-teman karena kenapa Indomaret Indomaret itu masih tetap melakukan kempen di masa pandemi jadi berbagai diskon masih jalan terus dilakukan masih kempen walaupun mereka tidak menyerah dengan melihat situasi dikatakan belanja orang turun tetap saja kempen harusnya kan kalau belanja orang turun semua turun ekonomi downturn kan ngapain bikin kempen malah bisa lost ternyata tidak jadi ini penting pelajaran penting sama pos terus terang saja walaupun WFH tapi kan itu yang di korporasi yang di korporate office tapi kan ngirim barang tidak bisa dari tidak bisa WFH ngirim barang tetap harus satu-satunya yang tidak bisa didigitalkan ya ngirim barang harus pakai manusia nah ini yang menarik maka pos terus siaga terus alert apalagi kita krisis jadi kita enggak mau lengah walaupun di masa pandemi kita masih kempen masih kempen juga bahkan kita sempat bikin kempen bebas ongkir dan sebagainya tetap saja kita enggak mau diam di masa pandemi itu pelajarannya next nah ini kita bisa melihat pandemi ini dari dua sisi kita kalau kita melihatnya pandemi ini negatif maka kita tidak akan melakukan apa-apa tapi kalau melihatnya opportunity banyak opportunity terutama memang orang belanja turun tapi ternyata belanja online gesernya walaupun tetap saja jumlah spendingnya tidak sebesar sebelum pandemi tapi tetap orang itu ada belanja dan belanjanya jadi unik-unik peralatan kesehatan makanan itu masih dan berkembang logistik tumbuh karena orang enggak pergi kemana-mana belanja ke pasar tradisional saja sekarang pakai pakai platform banyak sekarang muncul platform-platform baru yang sifatnya lokal hanya radius 5 km dilayani sekarang banyak di kota-kota kecil sedemikian gampang bikin platform e-commerce sekarang ya itu makanya kenapa muncul berbagai platform kenapa kita tahu karena platform itu kerjasama dengan pos untuk mengirimkan belanjaannya tadi nah sekarang sedikit tentang pos ya ini tadi tentang bagaimana di masa pandemi apa yang terjadi sekarang pos ini hampir tiga abad ya 274 tahun mungkin satu-satunya perusahaan yang survive sampai 274 tahun hampir tiga abad jadi pos ini mungkin boleh disamakan dengan dinosaurus hanya binatang yang namanya dinosaurus yang bisa survive lebih dari 100 tahun kita ini dinosaurus unfortunately dinosaurus biasa punah yang enggak punah itu barni dinosaurus warna ungu itu enggak punah jadi pos pengen jadi barni dinosaurus yang bisa dancing and singing nah ini penting jadi kita transform to dance and to sing ya didirikan tahun 1746 sebelah kiri itu gedung pos pertama yang didirikan oleh company VOC jadi sebenarnya pos ini dulu didirikan oleh perusahaan Belanda yang namanya VOC yang disebut company itu gedung pertama namanya yang sekarang namanya jadi gedung filateli itu ya itu 1746 kemudian mungkin yang saya tandai yang biru kita pernah punya apa jadi bank pertama di Indonesia itu namanya posparbank atau bank tabungan pos kalau teman-teman seusia saya dulu SD kita nabung namanya tabanas taska itu puncaknya pos itu dulu ya unfortunately teman-teman udah gak kenal lagi nah pos parbank ini pada tahun 63 sorry tahun 63 berubah menjadi BTN ya bank tabungan negara nah jadi BTN itu dulu perusahaannya pos gitu kita pernah pos ini perusahaan pertama di Belanda perusahaan yang didirikan di Indonesia kemudian pernah punya bank kemudian berubah namanya PN Postel dan telekomunikasi dan kita pada tahun 78 menjadi perumpos dan hero kita pecah jadi dua perumpos dan perumpel jadi kalau dulu pos itu kan pos telepon telegraf dan telepon pos melahirkan telkom setelah melahirkan BTN melahirkan telkom kemudian tahun 92 kita punya bank lagi namanya bank pos unfortunately diliquidasi pada saat Krismon tahun 98 kemudian kita tidak berhenti berinovasi tahun 95 menjadi PT menjadi BUMN PT perusahaan persero dan 2009 kita bikin lagi anak perusahaan 3 anak perusahaan pos logistik pos finansial dan pos properti kemudian 2014 kita bikin lagi bank setelah 2 kali spin off 1 kali spin off 1 kali gagal likuidasi kita bikin lagi namanya bank mantap mandiri tas pen pos 2017 kita exit dari situ jadi akhirnya tinggal tas pen dan mandiri dan tas pen posnya udah gak punya bank lagi jadi perjalanan panjang pos ini bisa survive karena tidak henti berinovasi berinovasi habis ngirim pos terus melalui telegraf telepon nah sekarang jadi perusahaan besar dengan omset 135 triliun ya telkom dan BTN juga bank himbara salah satu bahan himbara yang cukup besar dan kita akan terus berinovasi makanya kita ingin survive another hundred years nah gitu ya maka harus terus berinovasi antara lain dengan transformasi ini sebenarnya kita sedang berinovasi next selama 274 tahun ini kita punya ini fisik ya punya 4.500 kantor cabang sampai kecamatan punya agen pos 3.200 agen pos kurir dan punya hari ini sebetulnya sudah 68.000 agen pos jasa keuangan jasko itu jasa keuangan jadi sudah network kita sudah kemana-mana mungkin yang kurang disitu ditambahkan kita punya land bank itu hampir 1 juta meter persegi dan punya gedung total hampir 700.000 meter persegi di seluruh Indonesia jadi pesaingnya pos ini mungkin hanya BRI yang punya jaringan infrastruktur sebesar ini yang lain ini justru kelebihannya pos disitu yang ini nanti yang akan kita leverage sehingga menghasilkan inovasi baru kita lihat kenapa tadi saya ceritakan di awal kenapa pos masih optimis untuk memenangkan kembali perang from loser to winner karena industrinya sedang tumbuh kita lihat logistik logistik itu tumbuh rata-rata 8,6% selama 3 tahun terakhir dan logistik Indonesia jadi belanja logistik di Indonesia itu total 3.165 triliun per tahun angka yang dahsyat jadi untuk komoditi ngirim komoditi itu 1.355 triliun kemudian fast moving consumer good FMCG itu 2.600 triliun dan khusus BUMN spending 280 triliun jadi ini industri yang menarik besar skalanya dan tumbuh hampir double digit 8,6% hampir 10% hanya industri finansial yang bisa mengalahkan kita yang sebelah kanan atas itu kurir servis bedanya logistik itu kalau ngirim barang di atas 30 kg itu sebut dengan logistik kalau kurir itu di bawah 30 kg paket parcel empers mail itu kategorinya kurir itu 5 tahun terakhir kalau kita lihat 6 tahun 6 tahun terakhir itu tumbuh 15% dan skalanya kalau di 2021 expected sekitar 105 triliun triliun semua itu angkanya jadi sebenarnya kurir itu kecil dibandingkan logistik karena kalau teman-teman lihat truk pesawat kemudian kapal itu semuanya logistik kurirnya kecil kurir yang dikeroyok oleh termasuk di dalamnya ada JNT JNT Si Cepat Antaraja Ninja Express Paksel Antaraja semuanya lah itu termasuk bahana tiki itu semuanya masuk kurir logistik ini pemainnya fragmented ribuan pemainnya karena memang jenis barang yang dikirim juga macem-macem sehingga membutuhkan alat transportasi yang berbeda pergudangan yang berbeda nah ini menariknya di logistik kemudian dan ini dua-duanya kita ada di situ yang ketiga yang kanan bawah dulu financial service selama sama selama 6 tahun terakhir tumbuh di atas 10% ini sangat menarik sangat menarik financial service ini financial service non-bank ini yang fintech remittance remittance internasional remittance domestic payment BPOB cash collection cash on delivery ini adalah industri finansial yang fee-based fee-based income jadi karena lembaga non-keuangan kita gak boleh nyatet gross hanya boleh nyatet net atau fee-nya saja total-total setelah 20 triliun nah ini yang dikeroyok oleh para fintech orang-orang yang gak punya bank account izin Pak kita menit lagi ya Pak kenapa kita menit lagi ya Pak 2 menit wah lompat saya oke oke next saja lompat next terus saja nanti malah kehilangan moment saya next next langsung nah ini jadi dengan berbagai keadaan dan opportunity kita melakukan 7 transformasi transformasi yang paling kiri namanya business transformation tagline nya from loser to winner dari market share yang minim menjadi market share yang majority di product and channel kita transform from physical to digital karena layanan kita selama ini hanya dinikmati di kantor pos dan di agen pos sekarang kita punya interaksi digital di proses from manual to automation nah ini ya proses kenapa supaya dapat mangkas cost vision cepat dan costnya rendah di teknologi from machine to service pos dulu bukan dulu sampai sekarang masih punya data center semuanya punya sendiri nah sekarang eranya era cloud jadi era services jadi kita gak perlu invest sendiri capex besar-besaran hanya untuk beli server dan seterusnya di human capital from resource to capital jadi manusia ini jangan dilihat dari risk kalau dilihat sebagai resource dia akan habis tapi kalau dilihat sebagai capital makin tahun dia makin naik value-nya ya kalau resource itu makin tahun makin tua value-nya makin rendah tapi kalau kita lihat sebagai capital makin tua dia value-nya makin tinggi di organisasi from cost to commerce jadi organisasi kita dari cost artinya waktu merancang organisasi selalu kita ngomong costnya gak boleh naik ya kalaupun naik hanya 3% nah itu cost-oriented gak bisa sekarang organisasi harus commerce-oriented gak apa-apa naik mau 3% 10% asal revenue-nya naik 20% fine gitu ya yang terakhir culture transformation from behavior to character gitu ya inilah transformasi yang kita lakukan untuk tadi ya segera keluar dari krisis bisnisnya membaik kemudian market share-nya naik sehingga kita menjadi winner saya rasa saya tutup dengan ini mungkin nanti dalam diskusi kita bisa melihat banyak hal terima kasih Mbak Francis baik terima kasih Pak Faisal pemahamannya luar biasa ya Pak menarik sekali dan saya tertarik sekali tadi Bapak di akhir menyampaikan gak apa-apa costnya naik 3% ya Pak step 3% ya Pak tapi yang penting revenue naik 5 atau kalau bisa 20% setuju ya ya betul oke baik menarik sekali ini Pak dan ternyata saya belum buka sesi tanya-jawab Pak tapi resen sudah ramai sekali Pak baik Bapak Ibu kita akan masuk kepada sesi Q&A oke baru saya mengundang Pak Fisa ternyata sudah semangat juga untuk bergabung dengan kita kita akan mulai sesi Q&A Bapak Ibu 3 pertanyaan pertama akan kami persilahkan untuk session pertama ini silahkan sebutkan nama Bapak Ibu dan asal perusahaannya baik penanya pertama adalah saya tidak tahu nih Bapak barangkali ya Bapak Ratu Yoras dan monggo Pak baik terima kasih gue suka maaf saya enggak pakai video ini ada sesuatu yang harus saya tutup karena saya di luar rumah ya saya ke Pak Faisal ya Pak ya monggo Pak saya mau nanya ke Pak Fisa terlalu anu Pak akademisnya tinggi sekali baik Pak Faisal salut saya dengan pengakuan seorang dirut mengenai keadaan pos yang menurut saya sebagai customer yang loyal dulu ini lagi berdarah-darah Pak sehingga saya mau nanya ini enggak mengharap hadiah Bu Siska enggak enggak ini kontribusi saya karena pos ini bagi saya Pak posnya terutama ini benci tapi rindu saya Pak saya lahir sudah ada pos Pak pos saya sekarang berusia 65 ini sudah enggak ada Pak pos lewat nah saya curiga Pak mohon maaf ya analisis mohon maaf nih analisis yang dipakai oleh intelektual PT.Pos ini enggak match Pak saya curiga saja karena contoh Pak Faisal startnya krisis di pandemi padahal saya sudah mengamati 20 tahun yang lalu PT.Pos sudah ini sebagai pengamat customer ya sebagai customer ya ini manurung Pak on everything saya datang mau mengirim di kantor pos saya tanya kepada Pak parkir ya Pak digerogoti oleh sebelah ya jadi sebetulnya pengakuan terakhir dari Pak Dirut ini luar biasa saya mau bawa kepada Boston Consulting Group analisis Pak kalau bisnis growth naik diakui tadi saya langsung screenshot itu luar biasa tapi market share market share turun ini berarti question marknya itu besar sekali Pak dan ini sudah berlaku puluhan tahun saya mengatakan ini saya customer Pak yang Benjita berindu tadi saya rindu Pak sampai Pak posnya itu tahu Pak nggak usah pakai nama kode pos nggak usah pakai alamat lengkap nama saya itu dia datang Pak ke rumah saya saking Benjita berindu tadi nah akhir Pak akhir ini Pak Ratuyo boleh langsung ke pertanyaan saja Pak sudah langsung pertanyaan elang bahwa beberapa strategi tadi silahkan tapi sebelum Pak Faisal masuk kepada inti yaitu customer experience ini ahlinya ada di PPM ahlinya tadi kirimi majalahnya Pak sebelum fokus ke fokus ke customer experience maka revenue dan profit tadi akan berat untuk naik Pak jadi kembali kepada yang terakhir itu tolong Pak fokus ke CX customer experience terima kasih Bu Yiska baik terima kasih Pak Ratuyo kangen ya Pak sama petugas posnya ya Pak tapi bukan mengirimkan surat cinta yang terdahulu yang ditangani Oke mudah-mudahan silahkan Pak Faisal menanggapi terlebih dahulu betul Pak Ratuyo jadi sebenarnya saya harus jujur bahwa pos ini terlambat melakukan transformasi upaya transformasi atau upaya perubahan itu sudah dilakukan semenjak apa namanya mungkin 11 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu tapi kelihatannya tidak terlalu berhasil jadi betul Bapak betul saat ini jadi 11 tahun yang lalu misalnya ya kurir service itu kita ranking dua perlu Bapak ketahui di kurir service ada lebih dari 700 pemain jadi pemain kurir ini mendapatkan lisensi untuk menjadi penyelenggara postal service namanya penyelenggara postal ada 700 lebih ada yang dikeluarkan oleh kominfo sekitar 105 sisanya dikeluarkan oleh provinsi tingkat 1 dan 2 atau daerah tingkat 2 itu ada lebih dari 700 pemain memang yang besar ya liga utamanya mungkin tidak lebih dari 20 mungkin Pak sisanya ya ada masuk divisi 1 divisi 2 maupun Liga Tarkam nah di Liga Utama kita saat ini ranking 6 ya ranking 1 nya itu JNT ranking 2 nya JNE eh sorry ranking 1 nya JNE ranking 2 nya JNT ranking 3 secepat wahana Tiki baru pos memang betul jadi dari 11 tahun yang lalu ranking 2 sekarang ranking 6 dan Pak Rattoya betul karena memang pelayanan kita dari terlambat tadi dari sistem hanya mengirimkan dokumen dan surat itu tiba-tiba harus ngirim parcel jadi perubahan yang setelah undang-undang postur apa liberalisasi postal service bermunculan pengusaha baru kurir service kaget-kaget dan tidak mampu merespon pasar dengan baik sehingga makin turun sekitar ini betul memang banyak sekali kenangan-kenangan tentang Pak Pos dulu Pak Pos itu selalu membawa kebahagiaan kalau zaman mahasiswa itu asal dikasih tahu dari administrasi ini ada kiriman wesel itu lompat-lompat mahasiswa itu kalau yang sedang pacaran kring-kring-kring dapat surat cinta lebaran dapat kartu pos natal dapat kartu pos selamat tulang tahun pakai kartu pos tahun baru pakai kartu pos era itu hilang dengan era hari ini telekomunikasi hari ini betul Pak memang seperti itu kondisinya makanya kenapa kita lari ke digital karena sekarang behavior customer semuanya sudah gadget oriented semuanya interaksi dengan digital betul customer experience yang penting ini sedang transformasi tujuh transformasi tadi itu menjawab tantangan itu mudah-mudahan kita bisa cepat kali ini tidak gagal Pak transformasinya itu Pak Pak Toyo terima kasih sarannya baik terima kasih Pak Faisal terima kasih juga Pak Toyo tapi saya penasaran juga nih pertanyaan Pak Toyo tadi saya jadi ingin nanya ke Pak Pisa nih Pak bagaimana Pak merespon itu terhadap kita sebut cultivating change readiness ini saat kita berhadapan dengan aspek perubahan perilaku dari pelanggan baik terima kasih Kak Siska ini hal yang menarik dan jujur Pak Faisal mohon izin dengan segala hormat sebenarnya kami juga pengen gitu ya ini gara-gara Kak Siska nanya saya opernya ke Pak Faisal dengan mempertanyakan suatu hal tadi di awal mungkin udah dilihatin profilnya positif itu propertinya atau jaringannya banyak Pak dulu gampang rumah saya kebetulan dekat sama kantor dulu di Jakarta terus SDM-nya juga pasti banyak Pak tadi saya lihat di chatroom selamat sore Pak Dirut semoga sehat selalu izin bergabung dari kantor pos pakai nomor mungkin nomornya banyak dan yang lain sebagainya tersebar seluruh Indonesia kemudian pos Indonesia harus bertransformasi atau harus berubah sebenarnya yang ingin kami dapatkan juga Pak dari Pak Faisal Pak mempersiapkan atribut kesiapan untuk berubah di seluruh insan pos Indonesia itu gimana Pak ceritanya gimana tuh Pak oke wah ini pertanyaan dari ternyata Pak Faisal juga penasaran untuk bertanya ke Pak Faisal betul Pak jadi memang jadi begini komposisi jadi terjadi perubahan bisnis model sebetulnya yang memang ini harus respon hari ini kita punya 21.000 karyawan 70% dari karyawan kita itu blue color 30% white color white color pekerja kerah putih itu 30% sisanya 70% blue color pengantar yang bawa sepeda motor pilih itu semuanya statusnya karyawan Fixed Cost kantor pos yang jumlahnya tadi 4.500 lebih itu Fixed Cost walaupun kita juga punya variable cost agen pos itu insentif variable cost hari ini Fixed Cost berubah jadi variable cost Pak jadi seperti Gojek itu kan kemitraan maka mau gak mau kita harus ikut Pak nah maka kita sekarang juga rekrut orang kita punya aplikasi Kiposin aja untuk pickup service kita rekrut kemitraan juga namanya orang orang kenapa kita sekarang berubah dari Fixed Cost ke variable cost karena lebih dari seribu karyawan pensiun tiap tahun lebih dari seribu nah ini gak akan kita ganti dengan karyawan tetap lagi tapi lebih ke kemitraan karena untuk menjaga profitability begitu ya jadi perubahan bisnis model harus kita ikuti itu salah satu transformasi juga dan transformasi seperti dikatakan Pak Sam tadi masalah komunikasi jadi latensi komunikasi kita itu tinggi sekali karena kolaborasinya masih manual Pak saya datang itu kita masih surat-menyurat internal itu manual masih pakai kurir internal saya ganti langsung pakai elektronik untuk mengurangi pemakaian kertas efisiensi dan seterusnya gak ada lagi kurir internal dan seterusnya jadi banyak sekali digitalisasi internal proses yang kita lakukan agar running perusahaan ini lebih efisien itu makanya kenapa itu juga program transformasi platform kita di kurir service tidak mampu dengan cepat merespon keinginan customer misalkan nambah produk baru features baru gak bisa cepat kita rubah mudah-mudahan Juni ini selesai sehingga nanti kita punya platform yang setara dengan kompetitor kemudian kata Pak Rathoya tadi akhirnya bisa memberikan customer experience lebih baik dan seterusnya Pak jadi memang meyakinkan karyawan pos sebetulnya orang baik asal clear direction-nya dikomunikasikan why-nya kenapa kita harus berubah kenapa kita harus punya platform baru kenapa kita harus model kemitraan kenapa harus memperbanyak agen pos ketika itu kita komunikasikan terus-menerus baik melalui apa kita punya namanya portal internal kemudian melalui video conferencing sosialisasi terus-menerus nah itu dengan cepat mereka mendukung ya ya memang dalam transformasi ini teorinya ya pada umumnya statistik mengatakan hanya 15% yang langsung mendukung 50% menolak ya sisanya abstain yang 50% ini sebenarnya menolak karena gak paham begitu kita sosialisasikan kita jelaskan biasanya yang 50% dari menolak langsung mendukung jadi at least dengan komunikasi yang baik terus-menerus dan keseluruh jajaran kita punya 65% pendukung nah gitu at least nah yang sulit memang merubah yang abstain tadi yang abstain ini ya sudah lah berubah saya ikut gak berubah juga gak apa-apa ya segitu nah ini yang 35% memang harus apa ya pembicaraannya harus lebih intens pendekatan-pendekatan manusia ini harus intens supaya mereka mendukung once mereka mendukung sebetulnya selesai jadi resistensi itu akan berkurang dan semua program bisa jalan lebih cepat saya rasa begitu Pak Oke baik menarik sekali ya Pak bagaimana merubah dari sudut internal ya Pak ya ternyata banyak tantangan ya Pak dan ternyata menarik sekali baik terima kasih kita akan lanjut penanya kedua baik kita akan masuk kepada penanya kedua kita akan masuk kepada siapakah ini yang pertama oke Bapak Indra Putra silahkan di unmute Pak sebutkan nama dan dari perusahaan ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jatuh buat kita semua saya Indra dari Pertamina Transcontinental Pertamina Group Pak mohon maaf nih bandwidthnya mungkin takutnya saya nggak kelihatan saya punya display saya langsung fokus ke Pak Faisal aja deh karena ini related dengan kita punya bisnis Pak di Pertamina Transcontinental dimana kami sudah ada organisasi baru yaitu adanya holding dan sub-holding nah related dengan topik yaitu change readiness ya kesiapan untuk perubahan let's say kalau kita lihat di flashback bahwa PT POS Indonesia ini mungkin pola pikiran dulu maaf Pak masih conventional ya sehingga kalau dibandingkan di compare dengan sekarang yang sudah begitu competitive seperti untuk jasa pengiriman saja mungkin saya udah nggak pakai PT POS lagi Pak karena sudah ada ada Facebook ada Twitter ada email ya kan ada media sosial yang begitu lebih cepat sehingga kita nggak harus menunggu lama pertanyaan saya begini Pak mungkin Bapak ada sukses story dalam melakukan strategis kepada untuk change readiness ini karena saya lihat point to come around to change readiness ini adalah human Pak human ya karena mungkin apakah Bapak dalam mengelola ini sudah ada assessment before misalnya Pak terkait dengan change readiness ini karena harus ada parameternya sehingga bisa surveilah PT POS ini ke depan karena di depan itu udah udah luar biasa Pak kompetitor yang dialami oleh PT POS ini ke depannya langsung saja untuk pertanyaannya berarti ya strategi yang Bapak lakukan terkait dengan change readiness ini khususnya untuk human Pak terima kasih Pak Faisal terima kasih Pak Indra betul Pak jadi memang jadi gini strategi perubahan yang kita lakukan untuk karena begitu kita tahu krisis kita tetapkan kita revisit Pak rencana jangka pendek maupun jangka panjang jadi annual budgetingnya di 2020 satu kita revisi agar tadi mengikuti program-program transformasi yang bisa menghasilkan quick win gitu ya Pak hasil yang instant dan cepat yang urgen-urgen kita dundukan Pak memang dari terutama efisiensi proses otomatis Pak kalau revenue-nya enggak segera bangkit ya kosnya yang kita tekan kan gitu Pak ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kita lakukan di proses kemudian komunikasi yang intens jadi sebenarnya kita saya menggunakan apa sincere communication gitu ya jadi kita mengajak karyawan untuk ikut berpikir jadi kita kasih Pak data-data we are in crisis kita jelaskan berulang-ulang dalam setiap kesempatan we are in crisis why we are crisis gitu ya begini ini nih bukunya seperti ini nih jadi walaupun kita 70% itu blue colors tapi kita jelaskan dengan cara-cara yang bahasa yang mudah yang apa terbuka gitu ya transparent ke mereka supaya mereka ikut merasakan dan berpikir bahwa perusahaannya memang benar-benar dalam krisis komunikasi ini intens ini sincere terbuka transparan terus terang kepada siapa saja bahasanya sama Pak ke karyawan ke serikat pekerja ya serikat pekerja penting karena kalau mereka enggak paham mereka bukannya mendukung tapi malah apa namanya malah tidak produktif gitu bahasanya sama kemudian internal proses ini segera kita perubah teknologi tadi saya sebutkan perubahan platform sama Pak ini sebetulnya lebih ke internal proses juga perubahan platform supaya mengikuti kemauan customer behavior gitu ya kemudian teknologi supaya availability service kita digital service kita bagus gitu kita pindah dari data center ke cloud sehingga tidak sering terjadi gangguan dan sebagainya scalability-nya gampang karena kan ini perlu seperti itu jadi human capital terutama kita bikinkan lagi dengan cepat change agent jadi kita punya change agent dari mulai level corporate regional sampai ke kantor kecil-kecil kita change agent inilah yang kita training kita bekali dengan tadi dengan berbagai inisiatif-inisiatif jangka pendek yang bisa create win tadi itu kita bekali kemudian kita retrain lagi kita ada namanya pasti gitu ya pelayanan kita niru pertamina lah kalau pertamina kan pasti pas kita pasti itu singkatan lah gitu ya jadi kita retrain semua petugas kita di layanan di loket di agen pos gitu ya kemudian kita buat di marketing kita buat campaign Pak sekarang jadi setiap ada event Ramadan kita campaign kemudian hari raya kita campaign ada free ongkir ada diskon khusus loket kantor agen dan kantor kita buka ada yang 24 jam gitu ya jadi seluruh agen dan kantor kita minta buka sebelum kompetitor buka tutup setelah kompetitor tutup kita buka lebih lama pokoknya dari kompetitor kan gitu ya wah ini memang nggak bisa cepat Pak jadi karena tadi masyarakat lupa sudah lupa dengan pos apalagi anak-anak muda ini sudah sudah nggak tahu apa itu pos kalau yang masih ingat pos itu mesti yang bukan milenial sudah nggak tahu harus kita aku makanya kenapa untuk menarik perhatian kita bikin campaign-campaign di sosial media dan betul Pak Indra terjadi pergeseran sekarang ini Pak kalau dulu transaksi itu banyak di marketplace kemudian yang kedua sosial media yang ketiga instant messaging sekarang bergeser ternyata transaksi courier service itu atau pembelian parcel barang gitu yang banyak sekarang di sosial media Instagram Facebook dan TikTok itu tiga sosial media paling populer saat ini untuk jualan baru marketplace baru instant messaging jadi sekarang terjadi pergeseran jadi karena terjadi pergeseran kita yang semula fokus ke marketplace sekarang sudah mulai ke sosial media semua kantor semua kantor kita minta untuk bikin akun Instagram bikin akun Facebook gitu material campaign top down oke hari ini free ongkir semua Pak bikin posting semua ini untungnya punya 21 ribu karyawan itu Pak jadi jadi biayanya tidak terlalu mahal ya tetap lah menggunakan pihak ketiga digital marketing itu tetap konsultan tapi dengan banyaknya jumlah kantor dan orang ini campaign di sosial media mulai menunjukkan apa hasilnya marketplace tentu beda cara campaignnya karena kita di marketplace ini sudah difilter oleh dua pihak satu difilter oleh seller seller memilih kurir kemudian pilihan kurir yang dipilih seller dipilih buyer jadi kena filter dua kali nah ini treatmentnya beda lagi ini treatmentnya ke seller pertama harus seller dulu Pak di approach dikumpul kita bikin gathering-gathering seller gitu ya di berbagai daerah UMKM terutama gitu kalau yang barang import kan gak bisa Pak kalau import itu kan langsung oleh marketplace lah ini yang UMKM UMKM barangnya asli Indonesia ya pendagang-pendagang kecil di berbagai daerah itu kita bikin gathering ini untuk memenangkan hatinya seller dulu supaya kita dipilih Pak baru nanti campaign untuk buyer ya diskon 20% dan seterusnya nah seperti itu Pak Indra kira-kira cara-cara praktis kita lagi dia dalam supaya quick win termasuk sekarang-sekarang kita udah paperless Pak terutama untuk pengiriman kartu buluparan ucapkan tahun baru sekarang udah paperless udah dulu kita berbondong-bondong Pak ke kantor pos jadi intinya Pak kelihatannya yang Bapak sampaikan ini untuk change statement memang diawali dengan top leader dulu Pak ya artinya kata pendakapan partisipasi nanti kepada top down-nya seperti itu ya Pak Pak Faisal ya betul dan anu Pak Indra jadi salah satu kuncinya adalah pertama kita harus mengakui kita kalah dulu Pak berani itu ya harus berani harus berani mengakui kekalahan harus berani mengakui bahwa kita dalam krisis jadi accept whatever worst condition that we face right now jadi mau gak mau jadi pertama mengakui dulu mengakui dulu jadi penting kalau karyawan tidak merasa bahwa kita kalah Pak bagaimana kita mau ngajak mereka menang gitu ini jadi ini yang kita tanamkan terus saya bicara dimana-mana seluruh senior leader itu seluruh BUD juga kepala regional BUD minus one saya minta bicara dimana-mana Anda harus bicara harus mengakui keadaan dulu bahwa kita kalah oh oke Pak berarti keterangan itu menjadi penting ya Pak dalam proses ini ya Pak Faisal betul betul penting Pak Faisal dan saya sedikit bertanya nih ke Pak Faisal karena tadi Pak Faisal kebetulan sebagai leader saya mau nanya nih Pak Faisal dari sisi tadi Pak kita melihat dari aspek konsepnya sendiri sebenarnya seberapa besar Pak kita harus melihat peran seorang leader dalam memastikan change itu akan tetap sustain Pak baik terima kasih dari yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi plus mungkin yang berdasarkan paparan yang tadi saya sampaikan juga by the way paparan saya itu saya banyak ngutip hasil penelitian teman-teman senior kami di PPM Management terus mungkin juga kalau saya pakai sudut pandang yang lain saya kebetulan pernah ada di luar PPM Management ada di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya nah ujung-ujungnya mungkin Pak Faisal ternyata jadi leader atau jadi pemimpin itu banyak gak enak ya daripada enaknya kemudian kaitannya dengan perubahan kaitannya dengan perubahan posisi leader itu harus seperti apa ya pertama mungkin harus memahami perubahannya itu kayak gimana jadi pertama leadernya itu harus harus siap dulu gak menerima bahwa ada amanat untuk perubahan jadi misalnya nih saya gak tau saya gak tau tapi ya dulu konteksnya Pak Faisal waktu detailin detail kom dan di pos kayak gimana entah mungkin kalau kemarin di pos mungkin dipanggil Pak Erick Thohir ya pastinya Pak ya dipanggil Pak Erick Thohir pasti ada pesan khusus gitu Pak Faisal tolong dong pos diapain kek harus berubah gitu ya oke kalau ternyata saya yang jadi Pak Faisal gitu ya mungkin boleh diamininya sama Bapak Ibu dan teman-teman dimanggil Pak Erick Thohir maksudnya oke baik Pak Alpiza tolong dong pos Indonesia nanti dibikin kayak gimana gitu jangan kayak dinosaurus tapi jadilah dinosaurus yang bisa bernyanyi kalau di awal saya mungkin berbicara dengan Pak Erick Thohir udah ada semacam resistensi duluan tentunya yang pertama saya gak bakal jadi di root pos kira-kira begitu demikian harus punya visi yang sama dengan Pak Erick Thohir sebagai pemilik gitu ya oh bener Pak setuju pos itu harusnya blablabla segala macam saya yakin dulu mungkin seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Faisal ke Pak Erick gitu ya saya gak tau pasti Pak karena saya gak diajak sama Pak Faisal dulu lupa kode kemudian kalau udah punya bekal seperti itu seorang leader ya bekal itu juga yang mungkin nanti akan dibagikan di-share istilahnya di-share ke individu dalam organisasi ya dalam bentuk share vision visi perubahan visi perubahan mendatang seperti apa saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Faisal memang kita harus lama-lama gak bisa terlalu ini ya gak bisa terlalu normatif ya oh gak apa-apa Anda sudah bagus kok gitu ya Anda sudah bagus kita sudah baik kok kita hanya melakukan perubahan seperti ini ya sampai mungkin harus mengeluarkan hal-hal yang sifatnya faktual dan mungkin ya bisa nyentil dikit gitu ya eh ini udah 200 tahun nih tapi masih kayak gini-gini aja kalah sama kurir kemarin sore katakan lebih itu syukur-syukur ada yang apa sih ada yang kesentil atau ada yang anak sekarang nyebutnya jelep seperti itu yang diinginkan oleh leader dan juga yang diinginkan oleh visi perubahan adalah bangunnya atau bangkitnya kesiapan untuk berubah kesiapan untuk berubah itu cara cara dibangunkannya kayak gimana sih ya kayak begitu ya meskipun tetap akan ada ya dua dua ini ya dua kemungkinan waduh ternyata pos kayak begini ya asek keluar aja deh bisa kayak begitu ya Pak Faisal ya gitu ya atau iya ya bener juga tuh Pak Faisal kita gak bisa gini-gini aja nih yuk kita berubah oke tapi itu akan kembali lagi ke individunya dan leadernya mungkin juga harus punya pekerjaan tambahan ya biar alternatifnya itu gak cuma dua tapi cuma satu ya itu oke ya setuju Pak kita emang harus berubah oke menuju fokusnya jadi lebih bisa ya Pak ya jadi orang aware kan udah aware belum tentu mendukung juga aware tapi malah menghindari bisa aja kan aduh ternyata tempat saya sekarang begini ya aduh baik terima kasih Bapak-Bapak sekalian tapi saya harus masuk lagi nih Pak ke penanyaan berikutnya saya persilahkan ke Pak Sutrito Utama silahkan Pak di unmute terlebih dahulu langsung saja kepada pertanyaannya sebutkan nama dan perusahaannya Pak Pak Sutrito bisa mendengar kami Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam silahkan Bapak selamat sore izin Pak Alpiza Pak Faisal dan Buk Siska perkenalkan nama saya Sutrito Utama saya dari PT yang kesapura 2 saya pengen menanyakan mengenai topik change readiness ini ya terima kasih juga untuk Pak Faisal yang sudah menjelaskan strategi dan implementasinya implementasi terformasi di PT POS Indonesia oh iya pertanyaan saya untuk Pak Alpiza gini Pak bagaimana cara untuk mengetahui kesiapan karyawan untuk perubahan metode dan instrumen apa saja yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan perubahan perusahaan menghadapi kondisi saat ini dan kedepannya terima kasih Pak Alpiza baik bisa langsung saya jawab Kak Siska atau bagaimana langsung kita anggapin saja Pak baik terima kasih Pak Sutrito ya Sutrito Utama dari Angkasa Pura 2 gitu ya by the way gak ada titipan salam dari Pak Waludin untuk Pak Faisal Angkasa Pura 2 itu digital transformationnya udah bagus POS Indonesia juga digital transformationnya bagus ya mungkin di belakang itu ada ada apa Pak di belakang itu ada telkomnya sebenarnya gitu ya maksudnya alumni telkom sorry oke baik ini pertanyaan yang bagus dari Pak Sutrito gitu ya sebenarnya ada sebenarnya ada kami di PPM manajemen sebenarnya punya kalau tadi saya sampaikan kami punya model transformasi organisasi ala PPM manajemen kami juga punya perangkatnya perangkat uji transformasi dan perangkat uji kesiapan transformasi oke kayak gimana tuh ya alat uji itu mungkin saya bisa menganalogikan kalau dari Angkasa Pura pasti tahu ya kalau kemarin-kemarin biasa diisi KPKU kayak gimana agak-agak mirip seperti itu tapi itu kami kembangkan sendiri di PPM manajemen kapan-kapan kalau saya diundang ke Angkasa Pura 2 oleh siapa ya mungkin bisa saya demoin disitu gimana cara kita melakukan assessment transformation readiness kami nyebutnya transformation readiness di dalamnya banyak banyak aspek yang diuji apakah AP2 ini tanggap terhadap lingkungan eksternal kah apakah AP2 ini punya orientasi masa depan kah apakah punya kesiapan untuk perubah dan yang lain sebagainya oke itu yang pertama dari PPM manajemen ada tapi kebetulan karena agak rumit saya sampaikan disini atau apalagi kalau dijelasin disini malah bisa dua hari dua malam kita pojok pintar manajemennya kemudian yang kedua yang kedua sebenarnya banyak juga indik sorry assessment tools assessment tools serupa ada yang asalnya dari CMI change management institute yang akhirnya mengeluarkan CRI change readiness index ada juga dari PMI sendiri PMI itu project management institute atau dari lembaga-lembaga riset di luar ada juga dari enak juga kalau saya harus sebutin dari konsultan-konsultan asing yang mungkin tiernya udah tinggi Watson Consulting Group Kirni atau McKinsey insya Allah punya kayaknya gitu ya tapi daripada ribet mereka mendingan nanya Ibu Siska di PPM manajemen sih Pak malah jadi promosi saya oke baik intinya PPM punya ya Pak ya oke tapi pertanyaan Pak Tito tadi saya harus juga penasaran juga nih saya jadinya ke Pak Faisal Pak waktu mengetahui dan Bapak beri mandat duduk di POS Indonesia apa sih Pak hal utama yang mendorong Bapak sehingga oke teman-teman POS Indonesia yuk kita berubah dan kita harus siap baik jadi saya jadi gila saya buka sedikit lah rahasia apa pesan pesannya Pak Erick Tohir nih ke saya waktu kita dapat bocoran ya Pak ya tapi bocoran ini positif jadi begini Pak Erick pesannya waktu itu gini coba pikirkan bagaimana menurunkan ongkos logistik secara nasional karena ongkos logistik nasional ini 24% dari PDB besar sekali ya tadi kalau kita lihat berapa besarnya 3.160 triliun per tahun itu ongkos logistik nasional terbayang gak kalau itu turun gak usah banyak-banyak lah ya misalkan turun 2% saja itu sangat signifikan artinya apa barang-barang yang diproduksi di Indonesia itu bisa lebih kompetitif ya kan kalau ongkos logistik kan bahan baku dikirim ke pabrik pabrik menjadi barang setengah jadi barang setengah dikirim lagi ke pabrik yang lain jadi barang jadi barang jadi dikirim ke market untuk dipasarkan banyak sekali logistik yang terlibat sehingga kalau logistik ini bisa kita tekan maka barang-barang yang diproduksi di Indonesia lebih kompetitif sehingga umpama barang yang sama di ekspor dari Indonesia atau dari negara lain bisa jadi barang dari Indonesia bisa lebih kompetitif di market internasional itu pesan penting dari Pak Erick yang kedua financial inclusion jadi financial inclusion itu gini saat ini hanya sekitar 54% penduduk dewasa penduduk dewasa Indonesia itu punya account bank jadi 46% itu tidak punya account bank nah yang tidak punya account bank ini kalau anak muda tidak peduli karena dia punya smartphone dia pakai fintech tidak punya account tidak apa-apa asal punya OVO dana GOP PEPO POSP that's it no problem tapi jangan salah banyak juga orang yang masih punya features phone bahkan tidak punya handphone jangan salah penduduk Indonesia ini masih banyak jumlahnya nah itu interaksinya melalui apa tidak bisa smartphone harus datang ke physical interaction gitu nah financial inclusive ini tadi bagaimana meng-capture 46% penduduk Indonesia yang gak punya account bank dan gak punya smartphone nah ini tugas yang itu dan ini ya ini satu lagi yang menarik transaksi cash per hari cash ya jual-beli cash di Indonesia itu hampir 50 triliun rupiah transaksi cash 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 warung rokok pendagang kaki lima beli di Indomar di Alfa Madiwa orang yang masih pakai cash itu hampir 50 triliun per hari dan sekitar 15.000 triliun per tahun dasar Pak di Indonesia cash ini masih 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 dominan dalam transaksi keuangan kita gitu ya jangan kredit card debit card fintech itu masih kecil sekali sebagai contoh sebagai contoh betapa dahsyatnya BRI itu punya 500 ribu agen brilink mungkin tau agen keuangan jasa keuangan untuk meng-capture tadi ppupi itu punya 500 ribu agen ppupi itu transaksinya setahun baru 800 triliun hanya hanya 800 triliun dari tadi ya 15.000 triliun uang beredar jadi nah ini Pak Pak Erick minta kita karena memang punya pengalaman panjang di jasa keuangan ya sejak sejak berdirinya pos 274 tahun yang lalu sudah ngirim uang ya dari Batavia ke seluruh Nusantara dari Belanda ke Indonesia itu ngirim uang sudah dari dulu nah kita diminta membantu penetrasi sampai 97% jadi pemerintah berharap 97% orang Indonesia ini sudah bisa melakukan transaksi non-cash gitu ya ini juga tantangan berat makanya dua tadi pesan Pak Erick Tohir yang kemudian kami BUD bersama-sama menerjemahkan dalam program transformasi nah itu bocorannya apa Pak Sam dan itu jadi PR kami kita masukkan dalam rencana jangka pendek rencana jangka panjang untuk agar bisa memenuhi aspirasi Pak Menteri tadi saya pikir itu aspirasi bangsa aspirasi negeri ini tugas mulia harus kita jalankan saya rasa itu saya tambahkan sedikit kalau yang Kasapura 2 tadi ya kita sama jadi mungkin lain kali saya perlu ngobrol dengan Pak Sam untuk mengukur seberapa jauh transformasi ini berhasil tapi at least saya membentuk PMO namanya PMO management office untuk memonitor semua program kira-kira begitu baik terima kasih Pak Faisal dan kami pastinya ya Pak seluruh rakyat Indonesia juga pastinya pada akhirnya akan mensupport Pak Faisal untuk mewujudkan hal tersebut baik Bapak Ibu tidak terasa kita sudah 2 jam dalam sesi pojok pintar management hari ini dan kayaknya kalau tidak dibatasi oleh waktu kita akan masih berlanjut dan penanya juga masih cukup banyak tapi kita akan harus seakhiri sesi hari ini Bapak Ibu terima kasih kembali saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kedua pembicara kita yang luar biasa Pak Faisal dari PT POS Indonesia dan Bapak Alvisar Syam dari PPM Consulting dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti jalannya acara pojok pintar management seri ke-9 hari ini beberapa hal menarik yang bisa saya simpulkan Bapak Ibu dari sesi kita hari ini perubahan yang kita kenal juga dengan transformasi akan terus terjadi dan tadi Pak Fisa menarik menyampaikan ada sisi individu pemimpin dan organisasi yang tidak terpisahkan dalam proses untuk change readiness dan saya tertarik juga menangkap dari apa yang disampaikan Pak Faisal bahwa sebesar apapun sebuah organisasi dia akan dituntut untuk terus berubah dan dalam perubahan dalam setiap tendangan pasti ada kesempatan dan opportunity setuju ya Pak ya setuju baik kita pasti bisa berubah Bapak Ibu bertransformasi dan yakinlah disana pasti ada opportunity untuk organisasi berkembang dan pastinya jangan pernah berhenti berkarya Bapak Ibu itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari sesi kita hari ini dan untuk menutup sesi saya persilahkan closing statement dari kedua pembicara barangkali saya persilahkan Pak Faisal terlebih dahulu baik pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sam Bu Francisca dan BPM yang telah membuat sesi ini terus terang aja saya juga belajar ini jadinya dari pertanyaan itu jadi saya berpikir juga gitu ya kemudian dari sharing dari Pak Sam saya juga belajar semakin sebenarnya kita ini harusnya lebih sedikit bicara dan lebih banyak mendengar ya saya termasuk ini tadi mendengarkan dengan baik papanan Pak Sam dan semua pertanyaan saya karena pertanyaan ini penting membuat saya berpikir untuk terus memperbaiki proses transformasi kira-kira pesan saya terakhir silahkan perubahan adalah kenisayaan dan kita harus terus ikut dalam perubahan supaya survive terutama dalam bisnis kalau kita berhenti berubah dan tidak mau berubah bahkan itu yang membahayakan ya kita akan menjadi loser gitu ya pecundang jadi untuk supaya menjadi winner kita harus terus mengikuti perubahan secara saya terima kasih terima kasih silahkan Pak Piza baik terima kasih kalau ditanya saya punya closing statement seperti apa mungkin saya mengutip apa tadi yang sempat saya paparkan yang akhirnya setelah saya sedikit renungkan susah juga ya susahnya gimana oke pada akhirnya mungkin closing statement saya berbunyi seperti ini saya mengikuti Pak Faisal perubahan adalah suatu keniscayaan suka gak suka mau gak mau organisasi kita harus berubah dan ya manajemen dan individu dalam organisasi harus mengupayakan agenda perubahan itu dan mengeksekusikannya tapi sebelum itu semua tentunya ada PR yang lebih-lebih-lebih penting lagi apa menyiapkan individu dan manajemen termasuk dalam organisasi untuk memiliki atribut yang siap berubah dan itu ternyata bukan PR yang mudah kira-kira demikian yang bisa jadi closing statement saya terima kasih Mas Iska baik terima kasih Pak Faisal terima kasih Pak Alpiza terima kasih Bapak Ibu untuk kedua pembicara kita dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya dalam sesi pojok pintar manajemen hari ini semoga kegiatan hari ini Bapak Ibu semangat pantang berhenti berkarya dan terus menyala untuk seluruh hal yang baik yang sudah terjalin akan terus berkembang kembali Bapak Ibu kami mengingatkan untuk kesejaan Bapak Ibu mengisi feedback mengisi feedback harapannya dengan Bapak Ibu mengisi feedback yang kami sediakan kualitas penyelenggaraan acara kami kedepannya akan lebih baik Bapak Ibu bisa memindai QR code yang ada di layar ataupun mengklik link feedback yang akan kami bagikan melalui fitur chat zoom feedback yang akan Bapak Ibu berikan merupakan masukan yang sangat berharga untuk kami untuk kami juga mengembangkan kualitas acara kami setelah mengisi feedback harapannya nanti Bapak Ibu tetap bisa melihat kembali nanti materi akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian sebelum menutup sesi Bapak Ibu saya akan umumkan penanya yang memenangkan hadiah spesial kita hari ini Perangkop Prisma yang pertama Bapak Ratoyo Rasdan selamat Bapak Ratoyo kemudian Bapak Indra Putra dan yang ketiga Pak Sutrito Utama silahkan nanti Bapak Ibu menghubungi tim kami untuk mencatat alamat pengiriman hadiah spesial kita hari ini Oke nanti teman-teman untuk mencatat ya jangan sampai kelewatan hadiahnya karena hadiahnya spesial sekali itu Bapak Ibu untuk pemenang kita hari ini dan kembali Bapak Ibu kami juga tetap mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di event berikutnya dari PPM Management di IG Live dengan judul Pengembangan Talenta Hulu Migas yang akan kami adakan pada hari Jumat 18 Juni 2021 Oke jangan sampai ketinggalan dan sebagai informasi juga Bapak Ibu seluruh rangkaian acara hari ini didukung secara penuh oleh Divisi Riset Konsultansi PPM Consulting PPM Management berbagai jasa konsultansi manajemen yang diberikan oleh PPM Consulting meliputi Strategic Solution Human Capital Management Solution Risk Management Solution Survey dan Diasnostik silahkan menghubungi rekan-rekan kami apabila Bapak Ibu membutuhkan layanan konsultansi dan kami yakin Bapak Ibu mari kita bekerjasama dan kami pastikan kami akan memberikan layanan terbaik kepada Anda PPM Consulting akan bersedia bertumbuh dan menjadi mitra utama organisasi Anda selain itu Bapak Ibu PPM Management juga mengundang Anda semua silahkan bergabung di grup telegram PPM Community kita tetap terkoneksi dalam komunitas banyak kegiatan banyak acara banyak informasi di sana silahkan Bapak Ibu linknya sudah disebarkan rekan-rekan kami di chatbox jangan sampai terlewatkan silahkan bergabung banyak aktivitas banyak kegiatan bahkan seru yang bisa Bapak Ibu ikuti di sana terima kasih Bapak Ibu tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita di akhir acara ini kembali kami mengucapkan terima kasih untuk keterlibatan Bapak Ibu yang positif dan kolaboratif dan pastinya keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya acara hari ini terutama untuk Bapak Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini kami mohon maaf jika terdapat salah kata dalam memandu acara ini saya Francisca Roma Nasihotang undur diri sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen berikutnya salam sehat dan sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati